Seorang pria bernama Meliadi, 37 tahun, tewas setelah disabat menggunakan beragam senjata tajam oleh tiga orang pelaku. Ia tewas mengenaskan setelah dilukai menggunakan kapak, celurit, hingga parang, lantaran selingkuh dengan istri salah satu pelaku. Insiden itu terjadi pada Rabu 1 Desember 2021 di Desa Beluk Raja, Kecamatan Ambuntan, Kabupaten Sumenep, Madura. Periswa tersebut terjadi di rumah korban segera pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kasubak Humas Polores Sumenep AKP Widiarti Sutyo Ningtias mengatakan motif pembunuhan tersebut karena perselingkuhan. Penganiayaan dilakukan oleh tiga orang pelaku. Akibat tebasan tiga jenis senjata tajam tersebut, korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Meliadi mengalami tujuh luka mulai dari leher, telinga, punggung, hingga kepala sebelah kiri. Dikutip dari surya.co.id, Jumat 3 Desember 2021, serangan yang datang tiba-tiba membuat korban tak bisa mengelak. Kini tiga orang pelaku telah ditangkap dan sedang dalam proses hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!